Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di tutorial ginan kali ini saya akan bagi tip dan tutorial bagaimana cara mencari nilai tertinggi dari sebuah table disini kita akan menggunakan jumus max ya kalau kita menggunakan cara manual otomatis memakan waktu yang begitu banyak ya apabila datanya beribu-ribu makan berjuta-juta disini akan saya beri contoh seperti tabel yang ada di samping ini yang pertama kita buat tabel yang terlebih dahulu word nama nilai nama yang kita buat tadi bayi ciki edi ini hati pintar untuk nilainya saya akan buat 80 87 89 90 78 87 87 udah ya oke 93 88 85 83 selanjutnya disini kita masukkan nilai tertinggi nilai tertinggi supaya ini lebih raping atau lebih rapi kita blok buat tabel ini lalu kita non-change oke otomatis akan menjadi lebih rapi cara membuat tabelnya bagaimana kita blok terlebih dahulu lalu di bagian lalu di bagian outline kita klik lalu di bagian outline kita klik kita klik lalu kita oke kan oke teman-teman dis tabelnya sudah terjadi atau sudah kita buat supaya lebih cantik lagi kita blok lalu kita buat margin kata tengah enter oke lalu kita kebesarkan angkanya sedikit lalu kita baw oke otomatis lembarnya sudah atau tabelnya sudah terbentuk ya nah selanjutnya kita akan memasuki atau menggunakan rumus mark ya mencari nilai tertinggi dari sumkupulan data dari range atau tabel yang kita buat ya nah yang pertama silahkan kita masukkan sama dengan lalu ketik bacaan mark buka kurung lalu kita blok dari nilai ad yaitu 80 sampai ke nilai kt 83 oke kita blok lalu kita tutup kurung lagi lalu kita enter oke maka nilai tertingginya yaitu 93 93 ini dimiliki oleh hati ya oke ini lah dari tingginya ya untuk tabelnya supaya lebih menarik kita blok dari atas sampai ke kt lalu di format tabel kita pilih disini ada like medium dan tabel biasanya saya menggunakan di bagian medium oke kita oke kan oke maka tabelnya akan akan tampil lebih cantik dan lebih dinamis ya oke ya bisa kita solve ya oke itulah tutorial singkat dari saya bagaimana cara menggunakan rumus max di excel ya untuk mencari nilai tertinggi dari sebuah range ya jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe like comment dan share saya hakin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih